Waduh super galak bosku, super galak bosku, mantap terotolan dasi bosku, sepotnya mantap bosku, suara pikatnya mantap bosku, simak video ini bosku ya kalau mau mencari sepot burung sogo ontong yang banyak bosku siap packing mas bro, langsung meluncur ya pesanan kita, ini masih banyak nih semuanya pesanan bosku, sip sore bosku nyogon lagi atau mikat lagi sore ini bosku, nah kemarin banyak yang bertanya bosku bagaimana mencari sepot tempat sogon yang banyak bosku nah kalau yang banyak akan gak berani jamin banyak bosku ya, tapi kalau yang pasti ada akan tahu bosku, tapi sebelumnya like, komen, dan subscribe dulu bosku terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena channel ini akan selalu berbagi tentang mikat atau tentang burung bosku oke, ini bosku ibaratnya ini kiri-kiri sepot-sepot bosku ya, yang biasanya itu banyak burung sogo ontongnya bosku atau ada bosku ya, bukan banyak, nah bisa kalian terapkan dan kalian pahami ini bosku, ini tengah hari bosku ya, sekitaran pukul 2 bosku, tengah hari jadi kalau kalian itu pengen bertemu sama burung sogo ontong, nah kalian itu harus cari setempat yang dimananya sekiranya itu dekat pantai bosku tidak terlalu dekat maksudnya bosku ya, tidak terlalu dekat dengan pantai maksudnya jadi dari bibir pantai atau ke tengahnya itu sekitaran 60 kilon atau 30 kilon dari tengah itu ke bibir pantai itu masih ada sogon biasanya bosku ya jadi tidak bermaksud untuk, maksudnya itu tidak apa namanya itu susang jelasnya, tidak untuk di tepi pantai aja bosku maksudnya jadi sekitar dari pinggir pantai ke hutan-hutan lainnya itu sekitar 60 kilon itu sudah pasti ada sogon ya bosku biasanya banyak sogon di tempat seperti itu bosku, tapi jangan yang di pegunungan ya bosku ya di pegunungan tidak ada sogon, jadi sogon di deretaran rendah aja bosku karena apa bosku, burung sogon suka di tempat panas nah kebetulan ini akan juga lagi ada di spot pinggiran pantai tapi jaraknya itu dari pinggir pantai sekitaran 20 kilon lah bosku dari pinggir pantai itu, pantai itu di ujung sana bosku ya itu bibir pantai di ujung sana, nah disini itu sekitar 20 kilon jadi kesananya itu bisa mencapai 60 kilon itu biasanya itu ada juga bosku, sogonnya jarak segitu bosku, yang penting tidak di pegunungan ya bosku ya tidak di pegunungan, kalau di pegunungan itu cari di kaki-kaki gunungnya aja bosku biasanya banyak sogon bosku, oke sogon suka di tempat panas nah sekarang akan mau coba mikat lagi bosku ya di spot ini kayaknya bosku menggunakan sorat mikat yang mantap lah pokoknya bosku ih pokoknya, akan hari ini mau mikat lah pokoknya eh akan susah menjelaskannya bosku ya karena terlalu asik untuk dijelaskan oke kita langsung aja cari spotnya bosku oke bosku ya akan gak mulai terlalu berisik bosku sogonnya itu di bawah rindangan pohon itu bosku waduh jadi sogonnya di bawah rindangan itu bosku kesini jadi akan ngikutin arah angin aja bosku dari situ kesini bosku jadi anginnya dari situ kesini akan mau pasang pulutnya disitu supaya suara piket akan terdengar bosku karena kan akan cuma menggunakan HP bosku ya kalau pakai ini enak bosku pakai apa namanya itu pakai speaker bluetooth enak bosku oke coba bosku yakin jaminannya poinnya disini bosku di tempat sampah ini ini tempat sampah bosku harus masuk semak-semaknya oke oke pasku kakak mau pasang disini bosku ide ini mantap selamat menikmati selamat menikmati sehingga ok Tiga pulut kita Langsung kita nyalakan Suara pikat Suara pikat baru ini Yang gunakan Suara pikat baru ini Barusan akang download Akang tidak bisa lama-lama Takutnya Ada pelanggaran juga bosku Dari pihak youtube nya Banyak suara pikat yang akan gunakan Mantap bosku Ini kebetulan baru diskon 216 ribu kali Kita langsung gunakan Kita coba Tiga tajur Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati banyak yang datang bosku terotolan bosku kelamaan dikulut nih bosku wadih tuh gajor ini bosku aduh poinnya bosku tadi itu sebenarnya banyak yang datang bosku cuman yang kena itu cuman ada 3 tadi bosku perenjaknya tak sudah rilis perenjak kepala merah kita cuman poin yang ini bosku terotolan dasi bosku mantap ini sebentar lagi bakalan full metalik bosku sekitaran 3 bulan lagi ini full metaliknya bosku ya sebenarnya tadi itu harusnya banyak yang kena bulut bosku tetapi setiap pulut itu sudah terkena satu burung satu 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 dan semua pulutnya itu tiga jadi terkena ada burungnya bosku ya antara pulut semua itu jadi burungnya lain itu gak mau bosku gak mau lagi turun bosku gak mau hinggap ke pulut bosku disamping sampingnya itu banyak mungkin gak kerikot tadi bosku ya aduh mereka takut mereka paham karena ada temannya yang nempel bosku ya oke akan rasa semoga meronfaat ya bosku ya tips-tips cari cari cara mencari spot yang ada burung sogo ontong ya dan suara pikat yang bagus untuk mikat selalu akan berbagi ya tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku ya supaya kita bisa selalu berbagi bosku nah mungkin akan rasa ini poin akan mau bawa pulang bosku takutnya teman ada yang mau nanti kalau teman yang gak mau nanti akan mau rilis bosku ya nah jadi hari ini akhir kata bosku akan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bagus bosku kalau dipelihara salam satu hobi sogon mania kicau mania dimanapun ngelihara berada mantap pokoknya bosku cos selamat menikmati selamat menikmati